Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami akan menceritakan masa terakhir Soekarno sebagai Presiden RI Soekarno adalah pahlawan Dia adalah salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan RI Karena itu, ia mendapat gelar pahlawan proklamator bersama Hatta Menjadi Presiden pertama RI di era revolusi tentu tidak mudah Banyak persoalan bangsa yang dihadapi ketika itu, baik dari luar maupun dalam negeri Di dalam negeri, konflik politik para elit membuat situasi tidak stabil Pecah pemberontakan di sejumlah daerah karena ketidakpuasan terhadap pusat Sampai akhirnya meletuslah sebuah tragedi kelam pada 30 September 1965 Sejak itu, terjadi rentetan peristiwa yang berujung pada tersingkirnya Soekarno dari kursi RI-1 Di masa peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Kehidupan pahit harus dijalani sang proklamator Seperti apa ceritanya? Simak terus ya video ini Pasca meletusnya gerakan 30 September 1965 atau Gestapo Soekarno sebagai Presiden mulai kehilangan tajinya Soeharto sebagai pangkostratlah yang menguasai keadaan di tengah situasi tidak menentu Soeharto dan TNI AD menuding PKI sebagai dalang penculikan dan pembunuhan enam jenderalnya Karena itu, TNI AD mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI Keinginan TNI AD ditolak panglima tertingginya Soekarno tetap konsisten dengan konsep nasakomnya Situasi bertambah pelik ketika mahasiswa mulai ikut menuntut pembubaran PKI Mahasiswa juga menuntut Soekarno mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI Di tengah ketidak menentuan situasi ini Soeharto lalu mengutus tiga jenderal menghadap Soekarno Mereka ialah Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud Mengapa tiga jenderal ini yang dipilih Soeharto? Karena mereka adalah jenderal yang dekat dengan Soekarno Basuki Rahmat adalah Pangdam Brawijaya Yang juga diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran pada Kabinet Dwi Kora M. Yusuf juga adalah Menteri di era Kabinet Soekarno Sementara Amir Mahmud adalah seorang Pangdam Jaya Misi ketiga jenderal itu ialah mendesak Soekarno Melimpahkan kewenangan ke Soeharto Untuk mengatasi situasi keamanan dan politik yang memanas sekala itu Datanglah tiga jenderal ini menghadap Soekarno Setelah melalui pembicaraan yang alot selama kurang lebih delapan jam Soekarno akhir bersedia menandatangani surat pelimpahan kewenangan ke Soeharto Versi lain beredar Subung Karno mau menandatangani surat itu Karena berada di bawah todongan senjata Surat itu yang kemudian kita kenal dengan nama surat perintah 11 Maret 1966 Atau Super Semar Super Semar inilah yang dijadikan dasar Soeharto Untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno Hingga kini tidak pernah diketahui di mana naskah asli Super Semar tersebut Dengan mengantongi Super Semar Soeharto bertindak leluasa Ia lalu melakukan berbagai manuver politik Agar bisa menggantikan Soekarno sebagai presiden Salah satunya dengan mengangkat jenderal Ahana Sution sebagai ketua MPRS Lewat MPRS inilah akhirnya mandat Soekarno sebagai presiden dicabut Tepat pada 20 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepada Jenderal Soeharto Soeharto lalu diangkat sebagai penjabat presiden oleh MPRS pada 12 Maret 1967 Baru menjadi sebagai penjabat presiden Soeharto sudah mulai berlaku sewenang-wenang terhadap Soekarno Soeharto mengeluarkan ultimatum Agar Soekarno keluar dari Istana Merdeka Sebelum 17 Agustus 1967 Soekarno akhirnya meninggalkan Istana Merdeka Hanya memakai celana puaman warna krem Dan kaos oblong cak-cabe Baju piamanya disampirkan di pundak Memakai sandal cap bata yang sudah usang Tangan kanannya memegang kertas koran yang digulung agak besar Isinya adalah bendera pusaka sangsaka merah putih Untuk sementara Bung Karno ditempatkan di pavilion Istana Bogor Sementara anak-anaknya dipulangkan ke rumah Fatmawati Kegiatan Soekarno selama di Istana Bogor Hanya memeriksa tanaman, membersihkan patung dan berolah raga Pergerakan Bung Karno dibatasi selama di Istana Bogor Pangdam Siliwangi HR Darsono Melarang Soekarno keluar dari wilayah hukum Kodam Siliwangi Jika ada kegiatan di luar Istana Bogor Bung Karno harus meminta izin Pangdam Siliwangi Sementara Pangdam Jaya Amir Mahmud juga melarang Soekarno Masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta Karena itu setiap Bung Karno harus ke Jakarta Untuk pemeriksaan kesehatannya I harus mengantong izin dari dua Pangdam tersebut Aju dan Soekarno, Sidarto Danu Subroto Harus bolak-balik ke Kodam Siliwangi dan Kodam Jaya Setiap Bung Karno akan ke Jakarta Untuk pemeriksaan medis Di Kodam, Danu mengaku dipandang sinis oleh para prajurit TNI Karena dicap sebagai orang Soekarno Tinggal di lingkungan Istana membuat Soekarno Lama-kelamaan tidak nyaman Ia meminta pindah Permintaannya dikabulkan Soekarno pindah ke rumah peristirahatannya Di Batu Tulis Bogor Di sana Soekarno hampir setiap hari Diintrogasi petugas Mengenai keterlibatannya dalam peristiwa Gestapo Tak betah menghadapi situasi seperti itu Soekarno minta pindah ke Jakarta Akhirnya Soekarno pindah ke Wismayaso Wismayaso adalah rumah yang dibangun Istri Soekarno Ratna Saridewi untuk Soekarno Belakangan oleh Soeharto Wismayaso diubah menjadi museum Satria Mandala Di Wismayaso Hidup Soekarno bertambah sulit Ia tidak boleh meninggalkan Wismayaso Dan tidak diperkenankan menerima tamu Tidak lagi menerima gaji dan fasilitas apapun dari negara Bung Karno harus membiaya hidupnya sendiri dalam status tahanan Pernah suatu hari Bung Karno kehabisan uang untuk kebutuhan sehari-harinya Ia lalu meminta tolong ajudannya Siddarto dan Subroto Untuk mencarikan pinjaman uang Siddarto menemui sejumlah teman Soekarno Yang masih sering datang ketika Soekarno masih di istana merdeka Namun mereka menghindar karena takut Pak maaf saya tidak berhasil Lapor Siddarto ke Soekarno Soekarno lalu meminta Siddarto Mendatangi Tukimin Mantan pejabat rumah tangga istana Kepada Tukimin Danu menyampaikan kondisi Soekarno yang memprihatinkan di Wismayaso Tukimin lalu memberikan uang sebesar 10 ribu dolar Amerika Serikat Tahu bakal digeledah oleh polisi militer yang berjaga di Wismayaso Siddarto menyerahkan uang itu ke Megawati Uang itu lalu dimasukkan ke dalam kaleng biskuit Megawati lah yang membawa uang di dalam kaleng itu ke Wismayaso Saat menjenguk ayahnya Presiden Soekarno pernah mengalami sakit gigi ketika dalam penahanan Soekarno Karena di Bogor tidak ada peralatan Mau tak mau Soekarno harus datang ke dokter pribadinya Dokter gigi Oihong Kian di Jakarta Soekarno datang ke tempat dokter Oih dengan pengawalan ketat aparat TNI Enam prajurit bersenjata lengkap masuk ke rumah dokter Oih Salah satunya memaksa masuk ke ruang praktik Namun ditolak dokter Oih dengan alasan kerahasiaan pasien Soekarno sering berobat ke dokter Oih tanpa membayar sepeserpun Dokter Oih ikhlas merawat gigi Soekarno tanpa dibayar Sejak berstatus tahanan Pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Bung Karno Tim dokter kepresidenan yang biasa menangani kesehatan Soekarno dibubarkan Soekarno hanya didampingi seorang dokter umum istana bernama Dokter Suroyo Dokter Suroyo adalah dokter dari Dinas Kesehatan Angkatan Darat Dokter Suroyo ini biasa merawat hewan-hewan di Istana Merdeka Tidak ada fasilitas dokter spesialis yang diberikan untuk Soekarno Bahkan pernah urin Soekarno diperiksa di laboratorium kedokteran hewan IPB Bung Karno hanya diberikan vitamin B12, vitamin B komplek, dufadilan, dan royal jelly Ketika tekanan darahnya tinggi tidak ada obat yang diberikan Sejak ditahan penyakit Bung Karno makin parah Pipinya bengkak tanda menderita gagal ginjal Pemerintah tidak melakukan cuci darah terhadap Bung Karno Dengan alasan peralatan sedang dipesan di Inggris Makin lama kondisi Soekarno makin memprihatinkan Kondisi kesehatannya makin memburuk Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi Setiap hari hanya duduk sambil termenung Malah kadang-kadang ngomong sendirian Memorinya berubah Saat Soekarno dalam kondisi kritis Dokter pribadinya Mahar Marjono pernah memberikan resep Namun resep itu hanya disimpan dilaci oleh dokter yang berpangkat tinggi Karena kondisi kesehatannya makin merosot Soekarno dibawa ke RSPAD Gatot Subroto Di tengah kondisi kreatisnya Datang sahabat lama Muhammad Hatta Soekarno dan Hatta sudah lama tidak bertegur sapa Sejak pecah kongsi di tahun 1956 Hatta yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin Memilih mengundurkan diri sebagai wapres Namun begitu tahu karib lamanya jatuh sakit tak berdaya Hatta datang menjenguknya Hatta kau disini Kata Soekarno terkejut melihat kedatangan Hatta Ya bagaimana keadaanmu no Lantas keduanya berpegangan Tidak ada kata-kata lain yang terucap di antara keduanya Soekarno terisak laiknya anak kecil No Hatta yang berusaha tegar luluh juga akhirnya Ia ikut menitikan air mata Dan hanya tangis itulah yang mengisi pertemuan terakhir duit tunggal tersebut Hanya itu yang bisa terucap dari bibirnya Hatta tidak mampu mengucapkan lebih Bibirnya bergetar menahan kesedihan sekaligus kekecewaannya Bahunya terguncang-guncang Kata Mutia Hatta menggambarkan pertemuan Hatta dan Soekarno Setelah beberapa hari dirawat di RSPAD Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 Fatmawati meminta agar jenazah Bung Karno disemayamkan di rumah Permintaan itu ditolak pemerintah Jenazah Bung Karno disemayamkan di Wismayaso Dalam wasiatnya Soekarno meminta dimakamkan di Kebun Raya Bogor Wasiat Soekarno ini juga ditolak Sebelum mengambil keputusan di mana Soekarno akan dimakamkan Soekarno mengelar pertemuan dengan para pemimpin partai Setelah itu baru diputuskan Soekarno dimakamkan di Blitar Di pemakaman umum di samping ibunya Bung Karno sewaktu hidupnya sangat mencintai ibunya Beliau sangat menghormatinya Kalau begitu berpergian jauh Kemana pun beliau sungkem dahulu Meminta doa restu kepada ibunya Melihat kebiasaan Bung Karno begitu Maka saya tetapkan alangkah baiknya Kalau proklamator itu dimakamkan dekat makam ibunya di Blitar Demikian Dali Soeharto Pada 22 Juni 1970 Jenazah Bung Karno diterbangkan menuju Malang Sampai di Malang Jenazah proklamator itu diangkut oleh mobil tua milik Angkatan Darat Sepanjang jalan dari Malang sampai ke Blitar Rakyat melepas kepergian Soekarno Ya Desimania itu tadi cerita mengenai perlakuan Soeharto ke Soekarno Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan Desimania semua Ingat jangan kau benci masa lalu Karena masa lalu adalah guru Wassalam Terima kasih telah menonton